Sebagai mana kita sadari, saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi wabah COVID-19. Setiap hari masih cukup banyak saudara kita yang dikonfirmasi positif COVID-19. Meskipun situasi saat ini sudah sedikit lebih baik dibanding saat Idul Fitri 1441 Hijriah pada akhir bulan Mei lalu, namun protokol kesehatan tetap harus kita taati dengan sebaik-baiknya. Menyambut Idul Adha dan Ibadah Kurban tahun ini, Kementerian Agama telah mengeluarkan panduan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 18 tahun 2020 tentang perlenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Pada prinsipnya sholat Idul Adha 1441 Hijriah sudah dapat kita lakukan di lapangan atau di masjid, kecuali di tempat atau daerah tertentu yang tidak dibolehkan oleh pemerintah daerah atau gugus tugas COVID-19 setempat karena alasan tidak aman COVID-19. yakinkan bahwa lingkungan tempat sholat aman COVID, batasi pintu atau jalan masuk untuk memudahkan pengecekan suhu tubuh, jamaah, bawa peralatan sholat masing-masing, pakai masker, jaga jarak, tidak usah bersalaman atau berpelukan, pengumpulan infak tanpa bersentuhan dengan kotak sumbangan, dan perpendek pelaksanaan sholat dan kutbah tanpa mengurangi syarat dan rukunnya. Pemotongan hewan kurban juga boleh dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan. Lakukan di tempat terbuka, hewan kurban dalam keadaan sehat, petugas pakai masker, membawa alat masing-masing, jaga jarak, cegah adanya kerumunan orang, dan daging kurban diantar petugas ke alamat penerima. Dalam syariat Islam, ibadah kurban pada Hari Raya Idulada, hukumnya sunnah yang dianjurkan. Daging kurban sebagian boleh dimakan oleh yang berkurban dan keluarganya, sebagian boleh dibagikan kepada tetangga dan teman-teman, sebagian lainnya disalurkan untuk fakir miskin. Tapi untuk kali ini, karena sebagian besar masyarakat sedang susah akibat terdampak COVID-19, sebaiknya sebanyak mungkin daging kurban itu kita berikan kepada fakir miskin dan masyarakat yang terdampak. Dalam rangka ketahanan gizi masyarakat, konsumsi daging kurban sangat bermanfaat. Selain membantu kaum dua apa dengan daging kurban, mari terus kita tingkatkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakak, serta kedermawanan dan keperdulian untuk menolong meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi masyarakat yang banyak mengalami krisis akibat terdampak COVID-19. Dengan mentaati protokol kesehatan sebaik-baiknya, insya Allah kita dapat merayakan kehadiran dan ibadah Idul Adha 1441 Hijriah dengan baik, khidmat, dan aman COVID. Akhirnya kepada umat Islam di seluruh persa dan nusantara, kami ucapkan selamat merayakan Hari Idul Adha 1441 Hijriah dengan khidmat dan sukacita. Semoga Allah senantiasa meridoi perjalanan hidup kita. Amin. Insya Allah besok seperti disampaikan juga oleh Pak Ketua BMP, Tukus Satias dan Pak Menteri Agama, kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Korban, Hari Raya Haji, yang semuanya tentu mempunyai makna kepada kita semuanya, bahwa dalam hidup ini, dalam perjuangan ini, selalu ada pengorbanan. pengorbanan yang penuh rasa keikhlasan akan memberikan manfaat. Hari Raya Idul Adha ini bertepatan dengan kita semua dalam suasana waspada, suasana COVID-19 yang bisa menyebabkan musibah besar apabila kita tidak disiplin siapapun penduduk dunia ini dan termasuk kita semua di Indonesia ini yang akan merayakan Hari Raya Idul Adha besok hari. Karena itu, maka Hari Raya besok tentu kita harus rayakan dengan penuh disiplin. Dan tentu disiplin selalu ada pengorbanan dalam hal ketidaknyamanan dan sebagainya. Tetapi itu hal mutlak dilakukan. 800 ribu masjid, masjid dan musalah di Indonesia sebagian besar, saya katakan sebagian besar, karena ada juga yang tentu karena kondisinya tidak sempat untuk idul adha, masjid-masjid itu. Maka tentu penuh dengan disiplin untuk mencegah musibah yang lebih besar. Karena itulah, kedisiplinan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha besok hari adalah suatu keputlakan seperti sudah digambarkan tadi oleh Pak Doni dan Pak Menteri Agama bahwa protokol kesihatan harus tetap menjadi pedoman untuk melaksanakan salatidur adha. Jaga jarak masing-masing di masjid dan juga di lapangan apabila dadakan di lapangan. Lapangan memang sering dianjurkan karena COVID itu lebih mudah teratasi di lapangan terbuka dibanding dengan mesin yang tertutup. Asal dipenuhi syarat-syarat kesihatan sebagai jarak yang sangat penting, pakai masker dan tentu cuci tangan dengan sabun. Itu semua adalah kemutlakan. apabila kita ingin tentu selamat, tetap beribadah dengan baik, tetap bertemu dengan teman-teman dan seluruh keluarga kita semuanya. Besok juga bertempatan dengan hari Jumat. Jadi besok di masjid-masjid dua ibadah sehari yang dilaksanakan di masjid. Idul Adha pagi hari dan siang hari setelah Jumat. hal itu tentu akan diberikan perhatian bahwa sebelum salat Idul Adha, masjid-masjid harus dibersihkan, disterilkan dengan disefektan dengan baik. Ya, sebagaimana telah-telah didistribusikan oleh dua masjid, kebanyak masjid di Indonesia. Sebelum dilaksanakan dan tentu karena juga menjelang selat Jumat, setelahnya harus dibersihkan lagi. itu adalah cara kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik, untuk menjaga jamaah kita agar tetap dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik. Karena apabila kita tidak menuhi itu, maka tentu akan berkhidmat fatal apabila tidak disiplin masyarakat. Inti daripada COVID-19 itu adalah pertama disiplin dan intervensi kita untuk mensteralisasi rumah, bangunan-bangunan kantor-kantor kita serta seluruh sarana-sarana yang ada. Itulah dua cara yang sangat penting. Di samping itu juga masjid yang begitu banyak yang mempunyai secara untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat. Seperti telah kita Dewan Masjid menyampaikan seruan dari masjid. Di sini saya ingin sampaikan agar setiap habis salat lima waktu di masjid-masjid maka disampaikan pesan kepada seluruh jamaah dan masyarakat sekitarnya. Artinya memakai tua yang dimenara untuk menyampaikan tiga hal selalu tiga hal. Disiplin untuk pakai menjaga jarak, disiplin untuk memakai masker dan disiplin untuk cuci tangan. Itu seruan dari masjid yang harus disampaikan lima kali sehari kepada seluruh masyarakat. Bisa masyarakat lupa harus menjadi kebiasaan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Karena itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sekali lagi menyampaikan kepada kita semua, selamat merayakan Idul Adha dengan selamat berkorban. Sekali lagi, setiap ingin mencapai tujuan selalu pengorbanan terada. Pengorbanan kita tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Pengorbanan kita hanyalah dibutuhkan pada dewasa ini di samping beribadah pengorbanan bukan pengorbanan pengorbanan ialah disiplin untuk menjaga jarak pakai masker cuci tangan. Itu akan menyelamatkan banyak pihak menyelamatkan jemaah dan kita semuanya. Karena itulah dalam semangat pengorbanan Idul Adha ini sekali lagi saya ingin mengharapkan kedisiplinan dan harapan kita semuanya agar kita melewati masa yang sulit ini dengan penuh kebahagiaan dan ketakuan kita semua. selamat menikmati